Hai Good People, Speak Up Sticker Woke up, stand up, and speak up Saya Desa Agumal Alasmilani Suara Merupakan ketua kelompok dari ide bisnis Speak Up Sticker Speak Up Sticker merupakan produk penyedia media Speak Up Untuk para muda-mudi yang belum berani bersuara Permasalahannya yang disini ya, yaitu ada tiga Yang pertama adalah naiknya tingkat kestresan di kalangan anak muda Yang diakibatkan tidak maunya untuk speak up atau belum mampunya untuk bersuara Yang kedua, kurangnya pendidikan dan motivasi tentang speak up Yang membuat banyak anak muda tidak berani untuk speak up Dan yang terakhir adalah tidak adanya media yang membantu para muda-mudi untuk speak up Solusi yang kami tawarkan disini adalah Menjadi sebuah media bagi para pelanggan untuk berani bersuara Yang kedua adalah memotivasi banyak orang untuk berani speak up Target customer kami ada tiga Remaja dengan low motivation Remaja introvert dan remaja 16-19 tahun Kenapa kita memilih remaja 16-19 tahun Dikarenakan di umur 16-19 tahun Remaja sangat rentan untuk mengalami stres maupun depresi Dan yang kedua, kenapa remaja dengan low motivation merupakan salah satu target customer kami Karena banyak remaja yang memiliki low motivation Mengalami gangguan depresi maupun dikarenakan kurangnya dukungan Dan yang ketiga, remaja introvert Remaja introvert kami pilih sebagai target customer Karena seringkali remaja introvert tidak memiliki semangat untuk berbagi cerita atau pengalaman yang mereka alami Market sizing speak up sticker dibagi menjadi tiga Thumb, sum, and sum Thumb merupakan target pasar yang diharapkan dapat dijangkau Sum merupakan target pasar yang lebih spesifik Dan sum merupakan target pasar yang sudah dirahai Thumb speak up sticker berada pada 200 pelanggan Sum dari speak up sticker ada 150 pelanggan Dan sum yang artinya target yang sudah kami raih ada 100 pelanggan Selanjutnya adalah kompetitor dan posisional Kompetitor kami belum cukup banyak Ada sekitar 6 kompetitor Antara lain jam 7 lewat Speak up Jakarta There's to speak underscore ID Speaking and sharing Speak up now dot ID Dan good luck dot trip Model bisnis yang kami gunakan antara lain dengan konsep yang kami miliki adalah selalu up to date Dalam mengembangkan konten-konten yang akan kami gunakan pada setiap produk kami Yang kedua yaitu program Kami selalu mendengarkan masukan dari pelanggan Dan juga berdiskusi untuk mengembangkan konten-konten produk kami Dan yang terakhir adalah promosi Kami menggunakan e-commerce, media sosial, dan juga website ofisial Untuk mempromosikan produk kami Milestone atau jejak dari produk kami Pada Agustus 2020 Kami berharap memiliki mesin cetak stiker dan mesin cutting stiker Di bulan November 2020 Kami akan memantau calon pasar Februari tahun 2021 Grand launching produk pertama mengundang beberapa influencer dan juga 10 media massa Pada bulan April 2021 Pada bulan April 2021 mengikuti event-event yang diadakan di daerah Jabodetabek September 2021 mencari brand ambassador untuk ikut memotivasi banyak orang Desember 2021 mengadakan event tentang speak up Di bulan Maret tahun 2022 Melakukan tour untuk memotivasi banyak anak muda Indonesia di seluruh provinsi di Indonesia Agustus tahun 2022 Mengembangkan bisnis produk stiker menjadi lebih bervariasi Funding needs and allocation Kami mengalokasi 5% keuangan kami untuk pemasaran 9% untuk modal kerja 20% untuk recruitment 27% untuk capital expenditure Dan sekitar 39% untuk pengembangan produk Marketing and customer equation Yang kami harapkan yaitu viewer sebesar 100% Interest sebesar 75% Question sebesar 50% Discussion sebesar 20% Dan force sebesar 5% Perkenalkan tim kami Kami dibimbing oleh Ibu Rishi Oktarina Kosta SPM IKOM Saya Desa Kak Agu Malang Semedanya Suara Sebagai ketua tim yang menjabat sebagai CEO Merupakan mahasiswa PR19 dari UMB Saya memegang peran sebagai keuangan maupun marketing Yang kedua ada Paramita Andriani sebagai manager Yang merupakan mahasiswa interior desain 2020 Binus University Dengan pekerjaan manager pengembangan dan marketing Dan yang terakhir ada Mutiara Sitorus Memiliki jabatan sebagai desainer Merupakan mahasiswa hubungan internasional 2016 LSPR Yang memiliki pekerjaan sebagai desain dan content creator Kelanggan dapat menemukan kami di alamat Jalan Arjuna Blok S8 No. 39 Keranggan Permai Jati Sampurna Dan dapat menghubungi kami melalui Nomor telepon 0895 0314 0748 Dan mengirim email melalui Sekian terima kasih